Intro Halo Sobat 100, masih bersama saya Ahmad Lamuna dalam program 100 Institute Sekarang kita masih akan membahas tentang soal-soal dari SBM PTN pada tahun 2018 Kini soalnya adalah tentang dimensi 3 Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 2 akar 2 cm Jika P merupakan tengah-tengah AB dan Ki merupakan tengah-tengah BC Maka jarak antara titik H dengan garis PQ adalah Oke kita jawab ya Disini ada kubus ABCD EFGH Panjang rusuknya adalah 2 akar 2 P itu adalah tengah-tengah AB dan Ki itu adalah tengah-tengah BC Yang ditanya adalah jarak antara H dengan garis PQ Oke Nah bagaimana cara mencari jarak antara titik H dengan garis PQ Ya ini H PQ bisa kita sebidangkan Atau cara lainnya adalah kita buat bidang yang tegak lurus PQ melalui H Ya Bidang yang tegak lurus PQ melalui H itu adalah bidang DBFH Oke Nah dari sini jelas titik potongnya itu adalah di tengah-tengah ini Ya ini adalah misalkan titik potongnya adalah R Maka jaraknya itu adalah di HR Ya kita akan cari panjang HR Ya bagaimana cara mencari panjang HR Ya kita bisa gunakan pitagoras yaitu HD kuadrat ditambah DR kuadrat Tapi kita belum tahu panjang DRnya bagaimana Nah bagaimana cara mencari panjang DR Ya untuk mencari panjang DR pertama kita cari dulu panjang DB Ya DB tahu atau BD adalah akar dari BC kuadrat tambah CD kuadrat Atau sama dengan akar dari 2 akar 2 kuadrat plus 2 akar 2 kuadrat Ya berarti BDnya adalah akar 8 tambah 8 atau sama dengan akar 16 Ya berarti panjang BD adalah 4 Nah panjang DR bagaimana? Nah ini kita bantu lagi kita tarik garis AC Ya disini misalkan garisnya S Nah jelas dari sini bahwa DS sama SB itu berada di tengah-tengah Berarti DSnya 2, SBnya juga 2 Dan R itu juga tengah-tengah ya Karena P itu tengah-tengah AB, Q tengah-tengah BC R itu berarti tengah-tengah S, SB Berarti panjang SBnya 2 Berarti SRnya 1, RBnya juga 1 Nah kalau RBnya 1 berarti DRnya T, 3 Berarti di sini panjang DR sama dengan 3 Oke? Oke Nah kalau itu udah tinggal gampang Tinggal kita hitung panjang HR Ya HR itu adalah HD kuadrat plus DR kuadrat Ya atau sama dengan akar dari 2 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat Atau sama dengan akar dari 8 ditambah 9 Ya sama dengan akar 17 Ya jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan Jarak ya antara titik H dengan garis PQ adalah akar 17 Ya ini merupakan jawabannya Sampai sini bisa dipahami oleh Sobat 100 Baik Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini Maka Sobat 100 bisa lanjut Untuk melihat atau mempelajari video penjelasan yang lainnya Selamat belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!